Menanggulangi dampak kekeringan Kekeringan, sesungguhnya fenomena biasa, sangat biasa. Sebagai negara tropis dengan dua musim, hujan dan kemarau setiap tahun datang silih berganti. Fenomena biasa itu bisa menjelma menjadi bencana jika gagal mengantisipasinya. Musim kemarau misalnya berarti bencana kekeringan. Akibat kekeringan, krisis bisa terjadi. Mulai krisis air bersih hingga krisis pangan. Mulai penyakit musim kemarau semisal demam berdarah. Hingga krisis listrik akibat kekeringan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air. Belum lagi ancaman kebakaran hutan. Bencana akibat kekeringan bisa diminimalkan jika pemerintah cekatan dan cerdas melakukan antisipasi dan mencarikan solusi. Antisipasi itu bisa dilakukan jika pemerintah cerdas memanfaatkan informasi yang dikeluarkan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG. BMKG sudah memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini bakal berlangsung lebih lama. Penyebabnya, awal musim hujan 2015 mundur 1-2 bulan. Bahkan di daerah-daerah tertentu, musim kemarau berlangsung hingga Februari 2016. Anomali cuaca akibat El Nino moderat itu ditandai berkurangnya hujan. Akibat lanjutannya ialah, suplai air bagi pertanian dan waduk pembangkit listrik jadi amat terbatas. Bayang-bayang pusoh tanaman padi dan kegelapan akibat suplai listrik yang terganggu sudah ada di depan mata. Bahkan, sudah mulai dirasakan masyarakat. Kementerian Pertanian memperkirakan 200 ribu hektare lahan pertanian di Indonesia masuk kategori endemis kekeringan. Dari jumlah tersebut, tanaman padi yang pusoh biasanya berada di angka 25 ribu hektare. Kementerian Pertanian mengaku sudah mengantisipasi dampak kekeringan. Kesiap siagaan menghadapi kekeringan pasti memerlukan kelembagaan yang solid, mulai level prediksi dan antisipasi hingga saat penanggulangan. Kata kuncinya ialah, koordinasi antar lembaga pemerintahan yang solid. Sayangnya, koordinasi itu yang belum tampak. Pada level penanggulangan, kita mengharapkan badan penanggulangan bencana di pusat dan daerah bergerak cepat, menyiapkan bantuan bahan pangan. Keterlambatan dalam memobilisasi dan memberikan bantuan akan berakibat makin parahnya penderitaan warga. Penderitaan itulah yang dialami sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur akibat kelaparan. Harus jujur dikatakan bahwa pemerintah seakan-akan gagap menanggulangi dampak kekeringan. Padahal penanggulangan itu masuk kategori solusi jangka pendek. Akan tetapi, jujur pula dikatakan bahwa pemerintah terlihat cerdas membuat solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang yang sudah disiapkan pemerintah antara lain, pembangunan waduk. Pemerintah Gencar membangun waduk di berbagai daerah. Agar sumber air untuk waduk terjamin, pemerintah juga gencar melakukan reboisasi dan mencegah kebakaran hutan. Tidak kalah pentingnya ialah menjamin stok beras untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat kekeringan. Langsung atau tidak langsung, keberadaan peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan harga kebutuhan pokok dan barang penting bisa dianggap sebagai solusi jangka panjang. Peraturan itu dibuat untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar. Sekalipun kekeringan melanda negeri ini. Pemerintahan yang baik pasti memiliki manajemen krisis yang baik. Kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi dampak kekeringan menjadi ujian sesungguhnya dari manajemen krisis itu. Manajemen krisis pasti mampu mencegah musim kering sebagai musim derita. Sampai jumpa di video selanjutnya.